Jadi, rumah kita ini dibeli sama Sultan Jember Dikritain bahwa mereka itu DPU Jawa Tenggung Saya juga gak minta untuk di-shooting Saya gak minta dimasukkan... Ya ibu takut lah di-shooting Hai kalian penonton setia The Hermansyah Tonton terus ya video-video kita Jangan lupa like, subscribe, dan komen Sebanyak-banyaknya di video kita Jangan lupa follow juga akun Instagram The Hermansyah A6 Ashanti Underscore Ash Aurel Hermansyah Anang Hijau Azril Hermansyah Queen Arsi Dan Arsya Hermansyah Jangan follow juga akun Instagram At GNT Express ID Dan subscribe YouTube channel GNT Express Indonesia Karena kita akan ada giveaway menarik Ingat, no copy paste dan no spam Semoga kamu yang beruntung ya Jadi, rumah kita ini dibeli sama Sultan Jember Sultan Jember ini ada lah Kita gak bisa ngasih tau Tapi melalui penantaranya Mas Iwan Coba kita kasih lihat dong suratnya Jangan percaya Nanti aku disangka Ya seperti inilah kira-kira Kira-kira seperti ini Tapi itu gak Seperti ini guys Yang beli namanya gak boleh kita lihat Nanti ada itunya disitu Kira-kira seperti itu Terus ini Nanti ada tanah-tanah seperti itu Jadi dia beli beberapa rumah ya? Iya, jadi dia beli beberapa rumah itu Investasi di Jakarta Dan gak nawar lagi? Nah, itu dia tuh Luar biasa Enggak, dia gak nawar karena Santia Ma'anang Tapi yang jualnya misalkan Si Ape gitu Si Tuti gitu Pasti ditawan Jadi aku udah ngomong sama si ibu Ya ibu itu Aku udah bilang tadi aku telepon Gua aku biar Orang kan nanya mulu rumah Jadi biar udah laku Supaya gak ada yang nawar lagi Iya dong Kayak gitu Jadi ya kita udah Kita udah berusaha close Kita udah berusaha Untuk supaya Udah deh Jangan sampai ada yang Ini lagi nih Dulu close Semoga transaksinya berjalan Lan Selamat datang Selamat datang Aku udah gak sampai Nggak sampai Angki rumah Aku kasih suratnya Aku cerita versi aku ya Iya 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 Jadi singkat cerita Aku sih yang bawa saya itu Dari orang Kementerian Dalam Negeri Oke Nah dipertemukannya disana Ada investor Jadi akhirnya ketemulah Mereka itu disana Jadi kami tidak tau Menau kan Mereka sebelumnya Nah singkat cerita Jadi dari Bupati Sama Sekdasanalah Yang Kenalin Jadi kami diundang kesana Kami dikasih Saya pengenapan juga Sama mereka Nah Saya presentasi kan Saya presentasi Project yang katanya Mau dibiayain itu Yang sendirian Rapa ratus Ratu lima miliar Katanya Kok bisa ya Kita kesirat semua Ya Ya Yang paling parahnya Saya dari sana ya Saya Bupati 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 Makanya anak Asanti Kau cahaya ya wajar Orang lain pemerintah juga wajar Kau cahaya Ya Jadi mas Setelah malam itu Saya tuh Agak bingung ya Gini loh Saya sih gak pernah lihat orang Dari appearance nya ya Gak pernah lihat dari Dari apa Dari gini nya lah Mungkin bagi saya agak Curiga lah Ternyata mereka bukan suami istri Iya Gitu ya Nah Iya jadi ternyata Pas udah saya Saya suami istri loh Salam Ya Jelas nih saya Dari ceritain Jadi ceritanya Saya tuh Gak lihat lah dari appearance Saya percaya mas Iwan Iya Dia tuh Dia siangius banget Nah Dia udah tau belum begini Even sampai Even saya kasih tau aja Ini sekarang belum percaya loh Itu ya Udah kan Udah percaya Tapi aku udah bicara Terusnya gimana Aku udah bicara Tapi tetep waktu itu sempet Masih Terus kalo yang dua orang dari Bandung itu Siapa sih itu Kayaknya itu korban juga ya Itu dia Harus dikasih tau loh Saya pernah lihat Saya cowok itu dimana Iya Iya Ngomong arah Siapa Iya Iya Siapa sih Ada dua orang Ikut Ikut Nah saya kan abis salah satu Dia suka makan si Masih Istrinya ya Yang nantriin dia ke Bandung Iya Jadi Ceritanya Udah dong Saya Tiba-tiba tuh Waktari saya wake up Kita lagi ngubur Namanya beli rumah tuh DP wajib Walaupun cuma 50 juta Iya kan Tapi saya tuh udah terkagum sama Cary yang ngomong bahasa Inggris Apa terus Saya kaya Terus mas Anang tuh Sirop Kamu nih kesirop itu apa sih Iya Tiga jam kita nemenin dia ngomong loh Iya Tiga jam Betul ya Dari jam Nah ini udah males sih Karena dia udah bunuh Gitu Nah yuk Akhirnya saya cari tau-tau-tau kan Kamu udah bisa lihat sih Nah Tiba-tiba saya mau kasih foto kopi rumah Foto kopi surat Pas saya mau kasih Ditahan Malam itu saya mau kasih foto kopinya Ditahan sama notari saya sama dia Saya syuriga kenapa ditahan Jangan kasih pokoknya Gitu Udah selesai Saya kan kepo saya marahin notari saya ini Lihat loh Dia sumbang ke Jember aja 200 miliar Ya Terus gini bunda kan orang Jember Cek dong Mas Anang udah beberapa hari lah seteranya Ngepon lah ke Kita udah nyariin Udah jual rumah Udah kita close tuh di iklan Kita udah sempet lihat-lihat rumah Kayak orang gila Tapi akhirnya Ditelepon lah kemarin Persis kemarin Dikeritain bahwa Mereka itu DPU Jawa Tenggung Gak usah sumbangan 200 miliar Sumbangan 15 miliar aja gak pernah realisasi Cuma Kok seorang bupati dan ini aja bisa diboongin Jadi wajar kalau saya juga Kesirat dong Mas Iwan kita kasih tau Mas Iwan kan tetep minta surat Aku bilang Minta apa Tetep minta surat rumah Aku bilang gak bisa Siap siap Nanti aku terusin cerita Gak bisa aku bilang Ya udah aku bilang gak apa-apa Kalau kamu bilang gak apa-apa Aku bilang aku gak mau Surat rumah udah di DP Baru saya kasih Kalau sebelum DP saya gak mau Benar sih ibunya Nih Saya udah ngomplein kan Gini Dari pada itu Tanyakan dulu deh yang benar Kalau saya gak ada data Saya gak bisa Kalau misalnya Gege gak mau ngasih data Ya gak apa-apa Disitu nanti Datanya tuh nyenangkan pegang Maksudnya Saya kan dimasihkan Kalau draft kesepakatan Saya tanpa data Kalau dikosomi semua Kalau dikosomi semua Ini mas baik banget Saya kan nanti juga ngasih data Ya kamu juga Kamu bisa dijaga Pempercaya loh Saya aja Saya aja kayak S***** depan dia Karena memang karena dia ketemunya Dikasok Ya Makasih Sebenernya kalau dia berani Minta ketemu sama publik figure Yang bisa ngecek dia Apalagi sama daerah Berarti dia berani banget ya Kalau dia bohong Jadi setiap dia ajak ngomong-ngomong ini Dia cuma Ah Karena sebenernya kami jadi Mau meragukan Tapi kok dia berani Gitu Jadi kita pikir Apa mungkin benar kali Ya coba aja nih ditemuin dulu Gitu Tata kan bener kan Ini sama orang Jawa Timur Iya Berani loh Ternyata bukan suami istri Katanya ternyata bukan dari luar negeri Katanya bapaknya orang bule Hmm Amerika Terus semua Alamat-alamat suratnya Dan kemarin saya ketemu sama orang Yang abis kena bohong dia juga Istrinya Pak Ibu Tissa Istrinya Pak Iya Ketipu juga Bersepet kasih Berapa tunjukinmu belum Bersepet kasih kopi di rumah Di rumah Bahkan kalau masih uang Udah ngasih loh Mas Iwang masih nunggu ini Mas Ngaruk Jadi gini Jadi setelah Bergegeh sama wakil kita Mas Anang sama yang malam Dia ada WhatsApp aku kan Mas Iwang Terus aku bares paginya Tidak apa Apa Sama Minta data-data Ini bad news nih Gak setuju nih Data-data Tidak dikasih Frank Tidak apa Tidak apa Tidak apa Sebenernya tolong jangan dikasih Kenapa Alginya istri saya dapat terima Saya telfon ke Femi Gara-gara kan Saya curiganya gini Waktu Franknya cerita sama saya Kan saya tanya gimana ketemuan Oh iya dia sih biasa Ngejelasin Terus pede Dia bilang Kata-kata pede Maksudnya Menyakinkan Terus saya bilang Tapi dia udah sebut sesuatu Yang terus jadi kepikiran Dia bilang Tapi katanya Mbak Senti Tanya Kok orang Malaysia Maksudnya Logatnya Madura Iya Terus Saya jadi mikir Oh gitu ya Maksudnya Kok Kamu gak selama ini gak nge Kata-kata dia Mungkin dia bilang Logat Mungkin dia pikir Logat Madura itu Malaysia Kali dia Cuma dia bilang Bapaknya gak banyak ngomong ya Bapaknya gak banyak ngomong Nah Jadi saya dengar Kayaknya ada yang Kayaknya ada yang gak bener deh Maksudnya Terus kan saya dengar Bahwa gak jadi ngasih surat Jadi apa kan Terus kayaknya gak sesuatu Mendingan Daripada penasaran Kita telepon aja besok pagi Saya bilang ke PMI Nah saya telepon pertama Ke PMI Jember Nah disitu dibilang Matanya Bagian humasnya bilang Gak pernah terrealisasi Terus saya bilang Terus kok bisa Muncul orang itu Oh kita dapet referensi Dari PMI Jawa Timur Surabaya Saya telepon lagi ke PMI Jawa Timur Kepala Bicara sama Kepala Administrasi Ya langsung Ibu Sri Itu namanya Terus dia langsung bilang Aduh itu mah Katanya bohong Kesul kesul Disini udah banyak Terus saya langsung bilang Setengah Sembilan pagi Setengah Sembilan pagi Karena ini bener bohong Saya bilang itu Maka dia langsung ini ya Langsung ngabarin kan Saya bilang hati-hati loh itu Maaf Terus itu bener Di saat yang sama juga ternyata Ketahuan ya Iya Makasih kok bisa Bisa percaya sih Eh aku yang pertama Percaya dah Mas Frank yang ngajiin surah Garing-garing Garing-garing Aku mau jenengar itu Ngocok basikan museum Tuh Memang jenengar harus dijadikan museum Anang Asya Itu ceritanya Tapi kalo dalam hal Didepat aja sudah gak sepakat Ya saya gak mau paksa Gak apa-apa mau buat Tuh Mau buat Cenceng Saya gak masalah welcome aja Tiga banget Nawar 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 Tapi nambak Katanya saya gak maunya segitu Tolong Nanti dati Nanti ada Masalah Kenapa semuanya ngomong gitu Kan nete aku bilang Udah 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 Awalnya Mas Frank Kimi kirim ke Mbak Bidda surat Kasi Mbak Bidda Kasih ke aku terakhir Nah Sebelum aku follow up Aku cek dulu semuanya Dimain hukang gak ada Kursor itu Betul Betul yang saya cari juga Iya Terus aku informasi temen mahasiswa yang di Malaysia iwah masuk telepon dia makin percaya karena Pak Iwah telepon saya dulu suami saya makin yakin mas percaya saya masih bercaya saya masih bercaya tapi dia tidak bisa diapa-apai tapi gak apa-apa dengan saya share video ini supaya saya kasihan kalau ada korban yang gak punya duit tapi dia pasti ngejaran tapi tetep aja ada korbannya yang kena 100 juta itu orang biasa gak punya uang saya percaya orang-orang yang baru punya duit gitu kan kasian makanya aku mau share korbannya terlalu banyak terus si bapak itu juga kok bisa si kecil-kecilnya begitu ya suaminya ya Allah saya dapet apa bajunya yang dia pakai jadi dia buat di malam sekarang masih ngutang 7 juta rupiah yang pakai ke rumahku Petronas yang punya tulisan Petronas yang ada di koto Jember itu kan dia buat itu tulisan gimana? masuk ke rumah halo bro halo iya iya gimana kerajutan rumah? si pembeli gimana? iya iya kenapa dolar? iya kenapa? lu masih yakin? lu masih yakin? enggak dong kita kan gini ya kita selesai diputus sedikit kalau dia depo apa nggak buhauin? baru gua bawa ke perbuatan tidak penyenangkan polisi yang gitu tapi kan asas peraduga gak bersalahnnya masih ada Bentar, bentar. Mas Iwang. Mas Iwang. Mas. 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 Ashanti. Beneran ya, sampai diboongin kita laporin ya. Aku udah kecewa nih. Gue udah kena banget. Kalau sampai di kibong nih. Gue udah bilang sama Diana juga. Kalo dikrensin, kita bertiga. Kita tunggu sampai moyo dia kalau diboongin. KTP-nya kan dapet tuh dia moyo. Gue langsung kirim. Jadi ini. Salah dong. Jangan main-main sama kamu ya ga? Apa tuh orang? Ya udah, kita tunggu sampai 6 lah. Kalau dia bener hoas ya. Kita sih tetep gak seuzen. Karena kita lagi, ah dia masih ngomongnya masih ke orang bener. Tapi, kalau sandainya dia bener hoas nih. Tungguin moyo-nya. Begitu moyo liat KTP-nya kan nangkep KTP dulu. Masih ngolor. Begitu dia gak bayar, perbuatan tidak menyenangkan. Deliknya. Tapi kalau dipinong penipunnya... Tanggal 6 ya? Tanggal 6. Tanggal 6. 6 hari minggu ya. Ya udah, ya udah. Oke sip sip ya. Di situ, dia 6 sampai tanggal 12. Jadi antara itu begitu gak ada. KTP-nya yang penting udah gue pengang dulu. Iya bener-bener. Karena kekuatan tidak menyenangkan. Oke, oke mas. Aduh, sip sip. Sip sip. Sip sip. Iya bener-bener. Bener-bener. Oke oke, oke ya. Masih aja nunggu. Ya dia positif tinggi. Kalo aku sih. Yang paling indah dia udah ngasih keluar kesepakatan loh. Iya bener-bener. Awalnya emang bluffing dulu gitu. Makanya. Lalu tingkat tinggi. Nah itu juga pertama waktu dapet yang meragina. Saya udah mulai curiga nih. Alamatnya di Amerika. Alamatnya banyak, tapi gak ada semua. Sampai saya punya temen di Batam kan. Saya minta tolong cek. Katanya gak ada. Terus kita masih bener-bener curiga sih. Kita udah emang gak percaya. Cuma karena dia mau ketemu ini. Kita jadi agak, apa iya. Kok berani ketemu sama pabrik figur gitu kan. Maksudnya kalo emang dia bohong tuh kok nekat. Bener-bener kok nekat ya. Iya jadi udah berani loh dateng. Maksudnya kan buat dia persis. Padahal aku udah bilang kan. Harus dia sama video-in ya. Dia gak mau kan. Dia gak mau. Mas coba kita gak mau ketemu. Dia bilang gitu. Ya udah saya coba ya. Mungkin. Mas Aris gak kasih loh foto yang bertiga. Yang di ruangan makan. Gak kemungkinan gak? Enggak lah. Enggak lah. Enggak lah. Takut juga kan. Masih bentuk statis kan. Karena iwang bilangnya orangnya. Dia gak berani. Dia minta tolong. Orang percayanya Pak Hajir ya. Namanya siapa? Walaupun dia ngipu orang tapi dia gak pernah ada yang ngasusin. Karena gak pernah terbukti. Karena dia gak merugikan siapa-siapa. Misalnya gak mau ngingin. Halu tingkat tinggi ya. Dia mau mulai tangan. Ketemu orang pemerintah. Ketemu orang pemerintah. Mereka kok cocok bisa dua ya. Jadi dia gak sembrom sebetulnya. Terus walauin lagi. Di Galenang. Di Korea mah. Iya. Bunuh, 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 bunuh. Bunuh, bunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Apa yang ketemu dong Mas? Kapan dong please? Aku itu gak ketemu. Kira-kira ketemu semua. Jadi angka. Tapi belinya yang mau beli kemarin. Iya nih udah ada yang mau beli orang Malaysia. Apa dia orang Jember? Ya panik lucu ya. Mungkin bukan kalau aku. Ya bener nih. Tapi dia pasti bener-bener orang Malaysia. Mungkin dia jangan ini cover. Iya dia low profile. Kalau orang banyak DM gitu. Iya serem sih. Tapi berarti orang belum. Tapi dia deal gak? Dia gak mau DP. Cuma mau bilang langsung 35 miliar mau bayar. Kalau misal. Tiba-tiba dia bener bayar itu gimana ya? Ini misal. Kan kita gak ada yang tau. Semua uang yang udah capat dari lain. Kalau gue yang dibuat gak apa. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin goodnya tiba-tiba. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin bisa di like buat main film kayaknya. Pili-nya. Dia kan sama kayak Vincent Bun. Cariin rumah kalau Pindal. Ya. Jualin dulu. Lu, gara-gara kamu nih, gara-gara mas Iwang nih, rumah kita gak jadi laku, penipu dan lagi Lagi sih, istrinya Istrinya ada curiga dari awal, iya cuman karena waktu liat itu penawaran kan aneh Si Iwang tadi ditepon juga, ini Ape, ini tangan dia ke belakang gue, bapak bikin polisi itu Ini intinya kita dibolongin, dah Guys, aku jadi stres banget, tapi aku gak mau tau sih sebenernya, yaudahlah aku anggap tanda bukti lapor Tuh, ibu ini ya, dia jadi DPO ya, DPO, ternyata ibu ya bapak, malah itu DPO dan mereka ternyata bukan suami istri katanya Nah, udah aku voicenote-voicenote terus, dia malah mau mundurin bayarannya nih sebentar Pagi Ceng, aduh maaf banget kemarin, soalnya ripet sekali sayang Kita tetep ya, maksudnya saya tetep seperti yang kita umumkan Mungkin cuma ada adjust aja nanti, kalau kita belum tanda tangan kesepakatan, tanggal transfer itu akan berubah Karena gak bisa, itu mutlak untuk dilaporkan ke BI sama PPA TK Jadi kalau belum di tanda tangan ini bersama, gak bisa seperti yang di SPH Makanya, enaknya gimana ya, Ceng bisa gak ngalah ke Bandung gitu, ketemuan di Bandung gitu Kalau bisa gitu sih lebih enak ya, karena saya ke Jakartanya kayak tertunda lagi gitu loh Mohon maaf banget Bu, gini aja deh Bu, sebenarnya ibu tuh mau beli rumah saya apa enggak sih? Saya dapat beberapa info dari teman, ibu suka begini Jadi ibu suka, ibu bilang kemana-mana Kebetulan ibu mau beli rumah teman saya di Bandung itu Ibu bilang udah beli, udah bayar rumah saya, padahal belum Maksud saya gini loh Bu, ini kan harga 35 M Masa ibu barang 20-30 juta apa 50 juta aja DP gak bisa sih Kalau emang ibu bener-bener niat mau bayar Seperti di Jember juga ternyata kan, ibu uangnya boleh ibu kasih-kasih ke PMI Saya diinfo di beberapa orang Bu, udah dua hari ini Semua pada cari ibu, karena semua apa yang ibu lakukan tidak ada apanya tuh Pembayarannya semua, jadi tolong lah Bu Maksudnya kalau ibu cuma bercanda atau iseng, jangan ke kita Toba ibu bener-bener mau beli apa enggak, kalau beli saya tunggu deh DP-nya Mau 20 juta aja gak apa-apa, saya tunggu hari ini apa besok Kalau enggak ya berarti saya gak mau di masalah sama ibu Saya anggap aja ya ibu mungkin melakukan hal yang sama ke saya dengan korban-korban ibu yang lain Karena semuanya diberjanjikan hal yang sama Karena ibu itu kemana-mana udah bilang ke orang-orang bahwa udah beli rumah kita Itu yang kita keberatan, sedangkan ibu bayar aja belum Bu Gimana tuh? Ini bukan masalah saya bayar 50 juta apa enggak Ini dibayar pakai uang dari Ophosis Transfer Aturan kita ikutin aturan Indonesia Kalau memang jenengan cross-check semua Ya ada yang gak puas dengan saya juga pasti menyelekan saya Terus rang aja, saya juga tidak pernah bicara apa-apa Terus rang saya juga tertekan kemarin Pihak keluarga saya juga telepon-telepon Apa benar saya yang mau beli itu Saya tidak jawab apapun Kenapa? Karena memang belum ada ikatan apapun, gak berani saya Kalau jenengan gak paham Artinya tidak mau dengan sistem saya, gak apa-apa Saya kemarin tadi bilang dulu dari kemana itu, ke siapa yang minta antepan antara ik kita Kami itu bukan apa-apa ya Kalau misalnya dibilang tuh halu atau apa Kan saya lihat juga youtubenya Maka saya sudah, apa ya Ya percuma ya transaksi kalau gak percaya satu sama lain gitu loh Jadi gak ada masalah Buat saya fine Saya juga gak minta untuk di syuting Saya gak minta dimasukkan dulu Ya ibu takut lah di syuting Coba deh, kita pikir berbaru bersama Cara saya dengan bayar sekian itu kenapa? Karena memang saya tunggu sistemnya Kenapa kita langsung, saya bayar lalu pengguna Jago banget Karena saya sistem tunggu, makanya kita berharian Sistem tunggu, tunggu, tunggu dapet wangsit Tunggu wangsit Saya mau jelek sama siapa Tunggu wangsit Rumah itu saya sudah di kasih wasiat juga sama salah satu ini penggemar nyedengan Memang itu kan mau saya dari awal, saya sudah gak mau untuk ditempati Tapi saya mau saya bikin museum Anang Asanti Kalau itu masih aru juga, mau silahkan pilihan ada di tangan Museum, hebat, hebat, hebat Mau bikin museum Kalau masalah yang Jember, saya sudah gak bisa komen Karena itu Apa sistem bayaran maneng? Kalau cross check ke orang PMnya langsung aja Gak usah ke yang mana-mana, percuma Ya Jadi saya gak ada masalah kok dengan orang-orang Dicari siapa, yang nyari saya malah broker Karena gak deal, tapi saya dikejar Jadi jangan salah aja Saya juga gila, karena main-main dalam hidup saya Gini ya bu, saya gak pernah mencari-cari tahu Tapi orang yang sayang sama saya dateng Satu, orang Jember pas liat saya posting foto ibu Wah mbak, jangan mbak, itu lagi dicari sama DPU Jawa Timur Kenapa? Karena ngasih sumbangan palsu ke PMI Dimana-mana, itu satu Kedua, kemarin saya punya temen namanya Mbak Tisa Ibunya juga korbannya ibu Di begitu juga modelnya persis Kayak kita gak mau DP, surat rumahnya di turu foto Ibu lakunya orang Malaysia Sama orang bule Padahal saya gak liat ibu kan ada bule-bulenya Kayak saya bingung Kedua, ketiga Itu kemarin Mbak Titi DJ Temennya rumahnya di Bandung Seribu meter atau berapa juga Ibu bapak juga orangnya Dan masih banyak lagi Mas Iwang pun rumahnya di perjanjian ibu di Ponok Indah Harus dibayar tanggal kemarin Diundur-undur Diundur lagi, oversize Gini, ibu udah saya mau DP Oke, mau ibu bohongin saya atau apa Gini aja maksudnya saya Jangan, kita kan udah kaget-kaget pengen dibeli Ibu kita pikir kita apa judul nulis judul konten Dibeli Sultan Jember Karena ibu gak nawar Ibu bilang mau jadiin rumah museum Walaupun saya udah banyak curiganya Tapi kita masih punya Positif thinking gitu loh Ah siapa tau ini bener Gitu Tapi kalo gini mendingan ibu bilang aja mbak Gak jadi deh Gak jadi deh Gitu Udah jangan Jangan ibu mengarang kanan kiri dulu bu Gitu gak apa-apa Saya gak ada masalah kok Gitu Berarti memang Belum boleh saya jual rumah ini Udah berarti memang tidak boleh jual rumah ini Berarti itu aja saya Cuma udah lah bu Maksudnya Kasian yang lain-lain Ada juga beberapa korban ibu yang katanya udah keluar uang Gitu loh Dan dia orang-orang biasa Itu semua pas tau ibu yang datengin saya Semua tuh pada Waduh mbak itu Dimana ibu itu Gak ada loh saya kasih konteknya ibu Gitu Tapi saya berharap nih Ini juga kan Supaya orang pada tau juga Bahwa Stop ibu jangan begini lagi Itu aja maksud saya Kasian kalo korbannya makin banyak Udah ya bu Jadi saya anggap kita batal Dan udah Kita semoga Tidak ada Saya gak mau permasalahkan ini Udah itu aja Salam buat bapak Itu suami ibu atau bukan ya Saya gak paham juga Karena ada yang bilang Kita itu bukan suami ibu Gitu Jadi saya tuh Gak pernah nyari tau bu Tapi orang yang kasihan dan sayang sama kita Gitu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh ada-ada aja Korbannya banyak banget Baru Aduh itu yang Yaudah lah guys Sebenernya kita Karena bunda lebih percaya Oversis Dia bilang dari Malaysia Uangnya dari Malaysia Dan dia orang Malaysia Udah saya guys close aja Semoga Saya akan share nanti fotonya Tapi saya tutup mukanya ya Supaya orang kalo liat yang perawakannya Model begini ya Hati-hati aja deh Udah gitu aja Bule 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 jember Oke Guys Udah Caramu menyayangiku Luar biasa Luar biasa